Siapa bilang tikun itu biasa saja Siapa bilang tikun itu tak berbahaya Jangan maklum dengan tikun, jangan maklum dengan tikun Hati-hatilah, bila sudah mulai lupa Kualitas hidup caregiver adalah tingkat kepuasan hidup yang dirasakan atau dialami oleh family caregiver selama merawat penderita Alzheimer Tingkat kualitas hidup ini bisa dilihat dari berbagai aspek Yang pertama dari mind, yaitu dari pola pikir kita Yang kedua body, yaitu tubuh kita, kondisi kesehatan kita Dan yang ketiga adalah soul, yaitu emosional kita Dan yang ketiga ini harus seimbang supaya kita memiliki tingkat kualitas hidup yang baik Kualitas hidup bagi family caregiver itu penting Karena itu yang akan membawa mereka memberikan aura yang positif bagi orang yang dirawat sama mereka Khususnya penderita Alzheimer Apabila orang dengan kualitas hidup yang rendah Dia tidak akan memberikan kasih sayang, dia tidak akan bisa memberikan perawatannya maksimal Sementara ODD atau orang dengan demensia itu perlu untuk mendapatkan perawatan dan perhatian yang maksimal dari keluarganya sendiri Ya, kalau kualitas hidup family caregivernya menurun Seperti yang saya katakan di awal, kita perlu seimbang mind, body, and soul Kalau ketiganya itu tidak seimbang, maka yang pertama family caregiver akan frustrasi tersendiri Dia tidak akan bisa konsen dimanapun dia berada Khususnya apalagi ketika dia merawat orang dengan demensia Dan yang kedua dari sisi orang dengan demensia, dia pun tidak akan merasa aman Karena dia tidak memiliki kenyamanan ketika bersama dengan family caregivernya Kualitas hidup itu yang mempengaruhi ada tiga hal Yang pertama, kesehatan fisik Kesehatan fisik itu penting untuk dijaga bagi para family caregiver Agar mereka bisa maksimal untuk memberikan perawatan Yang kedua adalah beban selama merawat Di sini mereka perlu mengukur sisi emosionalnya Supaya ketika mereka merawat orang dengan demensia Mereka pun merasa lebih terpanggil untuk bisa dengan tulus memberikan perawatan Dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang Alzheimer itu sendiri Kalau misalnya pengetahuan ini kurang, maka itu juga mereka akan kesulitan Untuk mencari tahu dan memahami kondisi yang dialami oleh penderita Alzheimer Dan untuk kesehatan ini sendiri, cara paling mudah yang bisa dilakukan adalah relaksasi Relaksasi ini mungkin terdengar hal yang sederhana Tetapi apabila ini bisa dilakukan sebelum tidur secara khusus Itu bisa memberikan kerelaksasian buat tubuh kita Sehingga hari esok kita bisa lebih segar lagi saat bangun pagi Relaksasi sederhana yang bisa dilakukan Pertama, pegang kepala Anda Kemudian dipijat-pijat seperti ini Setelah bagian kepala sudah merasa lebih nyaman Turun ke daerah jidat Jidat kemudian pelipis Anda Seperti ini Kemudian turun ke daerah mata Secara perlahan untuk area mata, karena ini area yang cukup sensitif Setelah mata, turun ke pipi Silahkan dipijat pipi Anda Kemudian telinga Telinga sedikit dijewer, tapi jangan terlalu kencang Supaya bisa memperlancar peredaran darah daerah telinga Anda Setelah telinga, kemudian turun ke belakang Seperti ini Turun ke belakang, kemudian ke bahu Silahkan dipijat Kemudian setelah bahu, turun ke tangan sebelah kiri dan kanan Anda Setelah turun ke tangan Kita mulai masuk ke daerah dada bagian atas Silahkan dipijat Supaya ini bisa untuk menenggangkan pernafasan kita Setelah bagian dada, silahkan ke bagian perut Untuk bagian penkenaan kita Supaya bisa lebih rileks Setelah bagian perut, silahkan turun ke bagian paha Bagian kaki, kalau bisa semuanya dipijat Ini bisa dilakukan ketika duduk maupun ketika tidur Setelah turun ke bagian kaki, silahkan tarik nafas kembali Tarik nafas yang panjang atau dalam Selama 1 menit Silahkan tarik nafas yang mendalam Kemudian dihambuskan lawat mulut secara perlahan Lakukan seperti itu selama 1 menit Supaya Anda bisa merasa lebih tenang Apabila badan ini sudah rileks Berarti relaksasi yang Anda lakukan sudah berhasil Saya tertarik dengan kegiatan Alzi ini Karena pertama orang tua saya, Bapak Mulai menunjukkan gejala Alzheimer Jadi saya ingin tahu dan juga ingin belajar Bagaimana melawat Bapak dengan cara yang benar Kesan saya grupnya sangat hidup Terutama saya salut dengan banyak anak muda Yang sudah mulai tertarik untuk terlibat Untuk berbuat, untuk lebih mensosialisasikan Terutama menurut saya kesadaran soal Alzheimer ini Yang masih paling penting untuk disebaruaskan di Indonesia Terima kasih telah menonton